Reza Artamevia dan tiga rekannya berinisial RNK, YY dan YN resmi menjalani rehabilitasi di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, dengan demikian keempat orang yang sebelumnya dinyatakan positif menggunakan narkoba dalam penggerebekan bersama Gatot Brajamusti di Hotel Golden Tulip Lombok itu bebas dari jeratan hukum. Reza Artamevia menolak dinyatakan sebagai pecandu narkoba. Ia kini harus melakukan tes rehabilitasi dengan delapan kali pertemuan. Dijadwakan selama seminggu Reza harus menjalani dua kali rehabilitasi. Reza Artamevia dan ketiga rekannya sebelumnya telah menjalani tes urin ulang dan asesmen dengan tim dokter BNN PNTB. Dari hasil pemeriksaan tim dokter BNN, Reza dan tiga rekannya itu masih dalam taraf coba-coba pakai dan tingkat penggunaannya belum mencapai taraf kecanduan. Saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah merasa sakit. Itu intinya. Saya tidak merasa sakit, saya tidak pernah, dan saya waktu di, saya tidak merasa ketergantungan. Nah jadi saya tegaskan kami tidak dalam keadaan orang yang sakau, kami bukan orang yang sakit. Kalau misalnya saya seorang pemaka yang benar-benar intens pasti gak mungkin negatif hari ini hasilnya. Itu aja. Asesmen kita tes urin dulu, kemudian kita asesmen. Nah hasil asesmennya menyatakan bahwa dari keempatnya tingkat penyalahgunaannya masih di tingkat coba-coba pakai. Jadi belum tingkat kecanduannya, tingkat penggunaannya belum sering. Terima kasih telah menonton!